Kita lihat selanjutnya saudara rumah KPPS di teror bom. Rumah ketua KPPS di Kabupaten Pemekasan, Jawa Timur mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran teror bom ikan. Polisi kini masih memburu pelaku teror. Rumah milik Usairi, ketua KPPS TPS 6, desanya labuh daya Pemekasan, Jawa Timur ini porak-poranda akibat ledakan. Kerusakan antara lain terjadi pada dinding rumah, serta pintu dan kaca jendela. Peristiwa ini terjadi pada Senin Dinihari saat pemilik rumah sedang tertidur. Di sini sudah banyak orang, sudah banyak yang masuk, terus karena mendengar ledakan itu tadi. Pada saat kejadian ada orang nggak di dalam situ? Ada, cuma sama istri saya katanya pindah jam 2, kejadiannya itu jam 3. Tim Laboratorium Farensik Polda, Jawa Timur telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan bahan peledak berjenis bom ikan atau bondet. Oh iya, sudah di Pemekasan ya, sudah kita identifikasi bahan dasarnya adalah dari, kalau nggak salah, bom ikan bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Hingga kini polisi masih memburu pelaku peledakan. Miss Baho Munir, Tim Liputan, Kompas TV